Buah Lontar Jika diamati, daging buahnya yang berwarna putih susu cukup mirip dengan kolang kaling. Kulitnya berwarna kehitaman dan berbuah secara bergerombol. Berikut 10 manfaat buah lontar bagi kesehatan dan kecantikan. 1. Sebagai sumber antioksidan. Vitamin C dan vitamin B1 merupakan salah satu zat yang terkandung dalam buah lontar. Kedua zat ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber antioksidan yang berperan dalam melawan radikal bebas, memperlambat proses oksidasi di dalam tubuh dan menjaga tubuh kita dari kerusakan sel sehingga penuaan dini akan semakin menjauh. Perlu diketahui setiap 100 cm3 buah lontar mengandung vitamin C sebanyak 13,25 mg dan vitamin B1 sebesar 3,9 U. 2. Dapat menjadi cairan isotonik. Ketika melakukan aktivitas, tentu saja tubuh akan mengeluarkan banyak cairan. Cairan yang berkurang ini menuntut kita untuk segera menggantinya agar kita tidak mengalami dehidrasi. Isotonik merupakan cairan yang dapat menggantikan cairan tubuh lebih cepat dibandingkan dengan air putih. Nira air dari buah lontar mengandung mineral yang cukup tinggi dan mirip cairan tubuh sehingga kita dapat menjadikan air dari buah lontar sebagai cairan isotonik. 3. Dapat mengatasi masalah pencernaan. Kandungan mineral yang terdapat pada nira buah lontar, menjadikan buah lontar sebagai salah satu isotonik yang dapat membantu mengatasi beragam masalah pencernaan. Selain itu, di dalam buah lontar juga terkandung vitamin B1. Vitamin ini dapat membuat asam hidroklorat yang peranannya cukup besar dalam sistem pencernaan. Vitamin B1, B2 dan B3 di buah lontar juga membantu mengurangi kemungkinan resiko terkena masalah pencernaan. 4. Menjaga ginjal tetap sehat. Ginjal merupakan organ tubuh yang berperan dalam sistem ekskresi sistem pengeluaran cairan yang tidak diperlukan tubuh kita. Buah lontar mengandung zat fosfor yang sangat bermanfaat menjaga ginjal kita tetap sehat. Fosfor dapat membantu proses buang air kecil urinasi. Fosfor akan memperlancar proses metabolisme dan sebagai hasilnya racun dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh akan ikut terbawa ke luar bersama urin kita. 5. Dapat membantu mengobati diabetes. Diabetes merupakan kondisi di mana kadar gula yang ada di dalam tubuh lebih dari batas gula normal. Penderita diabetes harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nira dari buah lontar memiliki indeks giligemik cukup rendah. Indeks giligemik yang rendah biasanya kita temukan pada gula jagung. Akar dari buah lontar juga dapat mengendalikan kadar gula darah. 6. Mampu mengatasi masalah kulit. Dermatitis biasa dipakai untuk peradangan kulit yang biasanya dimulai dengan gejala gatal hingga kulit kemerahan. Dermatitis cukup mengganggu penampilan kulit kita. Buah lontar dapat mengatasi masalah kulit seperti dermatitis dan penyakit kulit lainnya. Untuk masalah kulit yang disebabkan panasnya cuaca, kamu dapat menempatkan buah lontar di daerah kulit yang bermasalah lalu tutupi dengan kain yang telah direbus terlebih dahulu. 7. Membantu mengatasi stres. Tumpukan pekerjaan yang tiada pernah ada habisnya serta tuntutan hidup kerap kali menyebabkan kita menjadi stres dan pikiran menjadi penat. Kesegaran yang bisa kita dapatkan setelah mengkonsumsi buah lontar dapat membuat piliran kita lebih fresh dan tenang. Selain itu vitamin C yang terkandung dalam buah lontar juga dapat membuat mood kita menjadi bagus. 8. Dapat digunakan sebagai antibiotik. Virus dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan kita seperti penyakit flu dapat diatasi dengan antibiotik. Antibiotik sendiri memang suatu zat yang dapat mengontol pertumbuhan virus dan bakteri jahat. Mirabuah lontar juga mengandung enzim yang dapat berfungsi sebagai antibiotik. Uji coba penelitian pembuatan minuman probiotik yang kaya akan mikroorganisme baik dengan buah siwalan juga telah dilakukan untuk membuktikan fungsi antibiotik enzim nira ini. 9. Sebagai sumber energi. Glukosa dan sukrosa juga adalah salah satu zat yang terkandung di dalam buah lontar. Glukosa dan sukrosa sendiri merupakan jenis gula alami. Glukosa dan sukrosa dapat memberikan manfaat sebagai sumber energi yang cukup dibutuhkan oleh otak kita. Setiap 100 buah lontar mengandung 10,93 gula total dengan 0,97 gula reduksi, glukosa dan sukrosa. 10. Sebagai pelengkap makanan diet. Setiap 100 gram buah lontar mengandung 21 gram karbohidrat. Daging buah lontar juga banyak mengandung karbohidrat. Sedangkan buah lontar yang masih putih dan berwarna putih juga mengandung karbohidrat sukrosa dan air dengan kadar lemak yang cukup rendah. Kandungan karbohidrat dan gula inilah yang dapat membuat buah lontar menggantikan kalorinasi dan dapat menjadikan makanan diet. Cukup banyak manfaat yang terkandung dalam buah lontar bukan? Jika kamu berkunjung di daerah tuban, kamu dengan mudah akan menemukan buah lontar yang sering diperjual belikan sebagai oleh-oleh. Bagi sebagian orang, buah lontar mungkin terdengar cukup asing karena buah ini kurang populer dengan buah-buahan lainnya. Buah lontar yang juga seringkali disebut buah siwalan adalah buah yang tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Jika diamati, daging buahnya yang berwarna putih susu cukup mirip dengan kolang kaling. Kulitnya berwarna kehitaman dan berbuah secara bergerombol. Berikut 10 manfaat buah lontar bagi kesehatan dan kecantikan. 1. Sebagai sumber antioksidan Vitamin C dan vitamin B1 merupakan salah satu zat yang terkandung dalam buah lontar. Kedua zat ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber antioksidan yang berperan dalam melawan radikal bebas, memperlambat proses oksidasi di dalam tubuh dan menjaga tubuh kita dari kerusakan sel sehingga penuaan dini akan semakin menjauh. Perlu diketahui setiap 100 cm3 buah lontar mengandung vitamin C sebanyak 13,25 mg dan vitamin B1 sebesar 3,9 U. 2. Dapat menjadi cairan isotonik Ketika melakukan aktivitas, tentu saja tubuh akan mengeluarkan banyak cairan. Cairan yang berkurang ini menuntut kita untuk segera menggantinya agar kita tidak mengalami dehidrasi. Isotonik merupakan cairan yang dapat menggantikan cairan tubuh lebih cepat dibandingkan dengan air putih. Nira air dari buah lontar mengandung mineral yang cukup tinggi dan mirip cairan tubuh sehingga kita dapat menjadikan air dari buah lontar sebagai cairan isotonik. 3. Dapat mengatasi masalah pencernaan Kandungan mineral yang terdapat pada nira buah lontar, menjadikan buah lontar sebagai salah satu isotonik yang dapat membantu mengatasi beragam masalah pencernaan. Selain itu, di dalam buah lontar juga terkandung vitamin B1. Vitamin ini dapat membuat asam hidroklorat yang peranannya cukup besar dalam sistem pencernaan. Vitamin B1, B2 dan B3 di buah lontar juga membantu mengurangi kemungkinan resiko terkena masalah pencernaan. 4. Menjaga ginjal tetap sehat Ginjal merupakan organ tubuh yang berperan dalam sistem ekskresi sistem pengeluaran cairan yang tidak diperlukan tubuh kita. Buah lontar mengandung zat fosfor yang sangat bermanfaat menjaga ginjal kita tetap sehat. Fosfor dapat membantu proses buang air kecil urinasi. Fosfor akan memperlancar proses metabolisme dan sebagai hasilnya racun dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh akan ikut terbawa ke uar bersama urin kita. 5. Dapat membantu mengobati diabetes Diabetes merupakan kondisi di mana kadar gula yang ada di dalam tubuh lebih dari batas gula normal. Penderita diabetes harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nira dari buah lontar memiliki indeks glicemic cukup rendah. Indeks glicemic yang rendah biasanya kita temukan pada gula jagung. Akar dari buah lontar juga dapat mengendalikan kadar gula darah. 6. Mampu mengatasi masalah kulit Dermatitis biasa dipakai untuk peradangan kulit yang biasanya dimulai dengan gejala gatal hingga kulit kemerahan. Dermatitis cukup mengganggu penampilan kulit kita. Buah lontar dapat mengatasi masalah kulit seperti dermatitis dan penyakit kulit lainnya. Untuk masalah kulit yang disebabkan panasnya cuaca, kamu dapat menempatkan buah lontar di daerah kulit yang bermasalah lalu tutupi dengan kain yang telah direbus terlebih dahulu. 7. Membantu mengatasi stres Tumpukan pekerjaan yang tiada pernah ada habisnya serta tuntutan hidup kerap kali menyebabkan kita menjadi stres dan pikiran menjadi penat. Kesegaran yang bisa kita dapatkan setelah mengkonsumsi buah lontar dapat membuat piliran kita lebih fresh dan tenang. Selain itu vitamin C yang terkandung dalam buah lontar juga dapat membuat mood kita menjadi bagus. 8. Dapat digunakan sebagai antibiotik Virus dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan kita seperti penyakit flu dapat diatasi dengan antibiotik. Antibiotik sendiri memang suatu zat yang dapat mengontol pertumbuhan virus dan bakteri jahat. Nirabuah lontar juga mengandung enzim yang dapat berfungsi sebagai antibiotik. Uji coba penelitian pembuatan minuman probiotik yang kaya akan mikroorganisme baik dengan buah siwalan juga telah dilakukan untuk membuktikan fungsi antibiotik enzim nira ini. 9. Sebagai sumber energi Glukosa dan sukrosa juga adalah salah satu zat yang terkandung di dalam buah lontar. Glukosa dan sukrosa sendiri merupakan jenis gula alami. Glukosa dan sukrosa dapat memberikan manfaat sebagai sumber energi yang cukup dibutuhkan oleh otak kita. Setiap 100 buah lontar mengandung 10,93 gula total dengan 0,97 gula reduksi, glukosa dan sukrosa. 10. Sebagai pelengkap makanan diet Setiap 100 gram buah lontar mengandung 21 gram karbohidrat. Daging buah lontar juga banyak mengandung karbohidrat. Sedangkan buah lontar yang masih putih dan berwarna putih juga mengandung karbohidrat sukrosa dan air dengan kadar lemak yang cukup rendah. Kandungan karbohidrat dan gula inilah yang dapat membuat buah lontar menggantikan kalori nasi dan dapat menjadikan makanan diet. Cukup banyak manfaat yang terkandung dalam buah lontar bukan? Jika kamu berkunjung di daerah tuben, kamu dengan mudah akan menemukan buah lontar yang sering diperjual belikan sebagai oleh-oleh. Terima kasih telah menonton!